Kedam Ibu Kau Indah Mereka berdua tiba-tiba mendatangi saya lalu menceritakan kondisinya Mereka bercerita kalau mereka mau pulang ke Indonesia Paspornya masih hidup hingga tahun 2023 Dan punya permit yang mati tanggal 11 Desember 2021 Tapi ternyata tidak bisa pulang karena tidak ada surat check out memo Dan tertahan di immigration KLAE Lalu saya tanya, loh kenapa mas gak urus check out memo? Lalu mereka menjawab, mereka dapat info nih Kalau permit mati tahun 2021 bisa terus pulang Tidak perlu bayar kompaun dan tidak perlu bawa check out memo Nah disini masalahnya Check out memo itu wajib dibuat dan wajib diurus Karena pekerja migran Indonesia atau PMI yang hendak meninggalkan Malaysia Karena kontrak kerjanya telah habis dan tidak diperpanjang Prosedur yang benar ialah jika mau pulang harus buat check out memo Nah siapa sih yang harus buat check out memo ini? Yang harus buat memo ini adalah pekerja yang punya permit matinya tahun 2021 dan 2022 Wajib buat check out memo ya Jika anda tidak buat, resikonya anda akan mengalami hal yang sama seperti mas-mas berdua ini Gagal pulang, tiket hangus, PCR hangus, dan kekecewaan yang mendalam Kasian kan? Uang sudah terbuang, waktu sudah terbuang, dan keluarga di Indonesia yang menantikan kedatangan mereka pun juga ikut kecewa Akhirnya mereka berdua harus keluar bandara untuk mengurus check out memo ke immigration Sebenarnya sih saya pengen banget ya bantu ketika itu ketemu mereka Tapi jelasnya nggak mampu Karena yang bisa membuatkan check out memo itu adalah hanya majikannya saja Atau company tempat dia bekerja Bukan orang lain Dan ini saya membawa check out memo Atau memo periksa keluar Milik salah satu peserta KKB yang kemarin ikut pulang Dan ketika dia daftar pulang kepada kami Dia mengatakan dia punya permit yang matinya tahun 2021 Lalu kami menginformasikan bahwa dia harus buat check out memo Dan majikannya membuatkan check out memo Yang dikeluarkan oleh bagian pekerja asing Jabatan Immigration Malaysia, Negeri Selangor, Syah Alam Dan surat memo ini ditujukan kepada ketua pejabat immigration KL International Airport Nah disini ini adalah memo yang wajib Anda buat Dimana di memo ini akan ada QR Code Ada identitas Anda, ada namanya, ada dokumennya apa, nomor dokumennya apa Kemudian tarikh dijangka keluar dari Malaysia ini kapan Ada nomor pesawatnya, semuanya lengkap Dan jika sudah punya surat memo ini Anda tidak akan di blacklist dan tidak perlu bayar kompaun Dan juga bisa pulang dengan tenang Kemudian check out memo ini harus difotocopy ketika pulang Dan harus ada chop basah seperti ini ya Yang warna biru seperti ini Kemudian kami berikan tiket pesawat kepada majikannya Lalu majikannya mengurus memo pekerjanya ke immigration Lalu dalam waktu kurang lebih seminggu memo ini sudah keluar Karena salah satu syarat untuk mendapatkan memo keluar ini adalah membawa tiket pesawat ya Untuk kembali ke Indonesia Jadi suatu saat kalau dia mau kerja lagi di Malaysia ya tidak ada masalah Jadi jika Anda yang menonton video ini Ada yang rencana mau pulang ke Indonesia Dan punya permit yang mati tahun 2021 Jangan percaya informasi yang tidak jelas ya Nanti kejadiannya bisa sama dengan mas-mas yang berdua tadi Pulang ternyata tertahan di bandara Jadi jika Anda yang menonton video ini Ada yang rencana mau pulang ke Indonesia Dengan punya permit yang mati tahun 2021 yang lalu Jangan lupa buat memo dulu ya Supaya Anda tidak mengalami hal yang sama Tapi kalau pun mau coba-coba pulang tidak bawa memo Ya silahkan dicoba Siapa tahu nasib Anda sedang baik Anda tidak tertahan Anda bisa lepas bisa pulang dengan tenang Tidak bayar kompaun Dicoba aja Oke sekarang kita bacain pantun ya Yang dikirim sama Pak Ijo Ijo Lumut Madiun Pergi kenduri pakai sendal jepit Pulangnya bawa berkat Saya Ika Ulan dari Mohon Pamit Semoga informasinya bermanfaat Yeay bagus-bagus pantunnya Sampai ketemu lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh